Kegiatan yang berlangsung di Keuskupan Agung, Samarinda pada 18 Mei 2017 ini menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari jaringan advokasi tambang hingga pokja 30 serta pastor di kalangan Kristen Katolik untuk memberikan pemahaman akan kondisi saat ini. Hal ini juga yang mendorong agar masyarakat tidak lupa dan menutup mata akan kerusakan lingkungan yang terjadi di mana banyak dana yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya untuk perbaikan alam akibat pertambangan. Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta tidak hanya dari kalangan Kristen Protestan namun juga masyarakat umum dari berbagai suku dan agama. Khusus bagi anak muda yang ada di Kaltim saat ini diharapkan bisa mengambil pelajaran dan pemahaman serta bisa ikut peduli dan melawan apabila terjadi kerusakan lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan ini juga disampaikan bahwa pemerintah saat ini dianggap kurang tegas dalam penindakan hukum soal lingkungan. Hal ini dikarenakan banyaknya oknum pejabat yang memiliki perusahaan tambang tersebut. Sehingga pihak keamanan dianggap segan dalam menindak tegas. Di atas itu mencatat bahwa korupsi, hanya ada dua cara pertambangan itu masuk. Yang pertama adalah korupsi dan kekerasan. Dan korupsi itu bisa kita katakan bahwa dia adalah akar dari segala macam masalah lingkungan yang terjadi di sektor pertambangan saat ini. Diharapkan pemerintah ke depannya bisa menindak tegas segala jenis pelanggaran lingkungan hidup yang ada di Kaltim. Bila hal ini tidak dilakukan maka alam yang ada di Kaltim, terutama hutan. Serta habitat yang ada bisa terancam bahkan rusak secara permanen. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.